kita aduk-aduk ya ada daging ayam sudah mati selamat mencoba di rumah teman-teman ini goreng terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah amin teman-teman jumpa lagi di channel Repi Susanti teman-teman kali ini bunda mau masak-masak lagi mau masak saus indomie saus teriyaki masuk ke minyak sedikit saja masukkan bawang merah bawang putih ini minyak sudah panas belum begitu panas kita goreng-goreng ini makanan sejuta umat ya teman-teman siapa yang gak tau ya indomie ya teman-teman indomie seleraku selera orang indonesia ya teman-teman sekarang kita masukin saus tomat 1 sendok makan saus arab ini pedes ya pedes asem ya saus arab ini 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan kita aduk-aduk biarkan tercampur dengan rata dulu indominya itu jangan lupa kita pasak dulu ya teman-teman kita rebus dulu gitu kita masukin bumbunya teman-teman bumbu indomie ini ini digoreng ya teman-teman masukin cadenya kita masukin minyak minyak bawang kalau kecap gak usah karena sudah digunakan kecap ini ini mie yang sudah direbus ya teman-teman ini yang sudah direbus sama bunda kita langsung cemplungin saja teman-teman plung cemplung aduk-aduk teman-teman kayak indomie saus teriaki yang lagi viral itu ya teman-teman masukkan cabai merah masukkan cabai merah ini ayam cabai merah sudah masuk juga kita aduk-aduk lalu kita tambahkan daun seledri kita tambahkan daun daun sop ya teman-teman kita aduk-aduk juga kita aduk-aduk kembali teman-teman akhir kita kasih daun bawang goreng bawang goreng bawang goreng ya teman-teman mie goreng teriaki sudah siap disajikan teman-teman ini mie goreng teriaki ala bunda ya bunda repi susanti ya teman-teman selamat mencoba di rumah teman-teman seperti ini penampakannya teman-teman sekarang kita taruh di piring hasilnya teman-teman mie goreng teriaki ala bunda sekarang kita tambahin biji wijen di atasnya terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai bye-bye jumpa lagi di video selanjutnya wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati